Coba lihat Kata Imam Bihaki Disini Hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali Apa yang telah kami kemukakan Apa yang telah kami tulis dari ayat-ayat Yang menunjukkan Menunjukkan tentang kebatilan Perkataan orang yang menyangka Minal jahmiyah Bahwa Allah SWT Kata Imam Bihaki Itu kenapa orang jahmiyah Dengan jahmiyah setiap tempat Aduh Siapa yang bohong Siapa yang bohong Itu akhidah asyair Enggak akhidah jahmiyah Kata Imam Al-Baihaki Kata Imam Al-Baihaki Yang selama ini selalu merujuk Tidak ada ulang-ulang yang lain Kita menghargai semua alamat Tapi dia selalu Siapa yang bohong ini Dia nyebut kitab tapi tidak baca Mempelinter Mengatakan bahwa akhidah asyairah itu adalah Asyair mengatakan Allah itu kelimakan Asyair mengatakan Allah itu kelimakan Asyair mengatakan Allah itu kelimakan Ustaz Ali Musri Tidak mengetahui perbedaan akhidah jahmiyah Dengan ahlus sunnah dan dengan hasyairah Coba saya artikan ya Saya artikan Kemudian saya terangkan Hadis-hadis dalam Seperti hal ini Ini banyak Dan di dalam hadis-hadis tersebut Serta dalam ayat-ayat yang kami tulis Itu menunjukkan pada Pembatalan pendapat Orang yang berasumsi dari kalangan jahmiyah Ini bukan asyairah tapi jahmiyah Dan yang sama dengan mereka Apa pendapatnya Allah itu tidak bertempat Allah tidak membutuhkan tempat Jadi tidak membutuhkan tempat Ini sudah makhluk Yang kedua Gorongan yang mengatakan Allah bertempat Siapa? Ini ada dua pedulang Yang pertama jahmiyah Jahmiyah ini berpendapat Allah dengan kezatnya ada di mana-mana Ini pendapat jahmiyah Ini yang dibatalkan oleh Imam Al-Beyhaki Bukan pendapat asyairah Karena Imam Asyairah Imam Al-Beyhaki ini Termasuk salah satu Pemimpin Bulan Al-Asyairah Dan di dalam kitab-kitabnya Sangat jelas Beliau sering menjelaskan Bahwa Allah itu tidak bertempat Itu dijelaskan Baik di dalam kitab Al-Alihatikot Yang oleh Ustaz dibaca Sepotong-sepotong Atau juga di dalam kitab Al-Asma'usufah Ustaz juga membacanya Sepotong-sepotong Atau mungkin baru baca Atau mungkin baru punya Kalau kita sudah akrab Dengan kitab ini Ustaz Sejak dipondok Sejak dipondok Sudah akrab dengan kitab kita Nah Kemudian Imam Al-Beyhaki Menatakan Sedangkan Allah Dia Allah Bersama kamu Dimanapun kamu berada Maksudnya Ibunya Allah Bersama kamu Allah tahu Dimanapun kamu berada Bukan Tadatnya Bersama kamu Dimanapun kamu berada Ini pendapat yang kedua Pendapat yang ketiga Pendapat Bersama khasyawiyah Allah bertempat juga Jumat tempatnya di Arash Karena khasyawiyah Ini Allah bertempat Tempatnya di Arash Setiap pukul Sepertiga malam Akhir Sisa Sepertiga malam Allah turun Ke lahir pertama Ini pendapatnya Khasyawiyah Pendapatnya Khasyawiyah Yang banyak Dikutip Dijelaskan Dalam kitab-kitabnya Kadang Ibnu Taibiyah Mengatakan Allah itu Istagahullah Tinggal di Arash Nah ini Yang ditolak oleh Imam Al-Bayha Di dalam kitab ini Imam Al-Bayha Sama dengan Asyairah Karena beliau Memimpin Asyairah Jadi Ini koreksi Dari saya Aduh Siapa yang bohong Siapa yang bohong Terima kasih